Ibu rumah tangga Tuna Netra Aduh, buat yang gak tau pasti ngeranya aku tuh pengangguran iya kan? Gak ada kerjaan padahal lulusan S2 Australia Tapi guys, sebenernya aku tuh adalah guru les bahasa inggris online Aku punya usaha aku sendiri namanya Englishmate Dan Alhamdulillah murid aku udah banyak dan aku tuh ngajarinya tiap hari guys every single day dan dari pagi sampe malem sampe-sampai gak punya waktu buat jalan-jalan Tapi Alhamdulillah hari ini punya waktu satu jaman gitu untuk pergi Jadi aku sama suami dan anak aku pergi jalan ke sebuah danau di kota Pangkal Pinang deket rumah aja sih Ini tuh bekas galiantima guys Jadi cukungan gitu akhirnya kena air hujan dan jadi danau deh Abis ini juga aku akan ngajar Ngajarnya beberapa kelas pastinya Iya kan? Dan here we go Excuse me Would you like some help? Yes, please What can I do for you? I'm looking for room 001 Could you tell me where it is? Sure Please come with me Okay, thanks Okay, ngasih dulu bentaran sebelum lanjut kelas berikutnya ya guys Karena kerja di rumah guys Jadi fleksibel banget I can meet my daughter every single time Bisa ketemu anak aku kapanpun Ini Ciara lagi main di teras Dia tuh suka kabur Terus naik ke atas motor guys Terus ngambil kunci motor ayahnya Langsung naik sendiri aja gitu Oh my god Ci You know what? Aku tuh gak nyangka banget loh Sekarang aku udah jadi seorang istri dan juga seorang ibu Padahal kayaknya kemarin deh Baru kemarin gitu ya Aku hahahi sama temen-temen Ngeluyur kesana kemarin Gak punya arah Beli ini itu Gak punya tujuan Iya kan? Tapi ternyata sekarang udah jadi mami Punya anak yang super gemes banget Meskipun ya suka ngambek ya anaknya Dan perlu kalian ketahui ya temen-temen ya Mau suami kalian tuh bisa lihat Ataupun tunanetra Sama aja kok Tantangan itu selalu ada gitu ya Jadi jangan berpikir Oke aku cewek tunanetra harus nikah sama orang yang bisa lihat Alias orang awas Enggak No 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 Semua sama aja guys Punya tantangan Oke ceramanya sudah Dan ini Sini udah berubah ya guys Aku udah di dapur Lagi bongkar-bongkar belanjaan Tadi sempet belanja Tapi gak kerekam Seperti biasa Aku beli Apa namanya tempe Terus juga telur Dan ini beli petai Tapi ya gitu ya Karena suami aku yang milih Jadi dia gak bisa milih Ya kan? Apakah dia juga salah pilih Memilih aku sebagai istrinya Entahlah ya guys Ini milih petai aja dia salah guys Jadi harganya 10 ribu Ya kan? Isinya gak ada Jadi kecil-kecil dan mudah-mudah Oh my god Terus aku gemes kan Ngomel-ngomel di rumah Ya malum lah Ya guys ya Kalau misalkan lagi di pasar Aku tuh emang nangkering aja di motor Diam gitu Berdiri samping motor Aku gak ikut Milih-milih Abis ini aku mau ngajar nih guys Silahkan Hai Mr. Smith Oh Mr. Smith Where's our classroom? This way Come with me Okay Great Bye 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 Bye